Dan tentunya kali ini, Arka akan membahas tentang Coin Park Pilihan yang nyaman untuk satu langkah berdagang Dan tentunya mengelola semua portfolio aset kripto kalian dengan nyaman gak? Oke pertama yaitu pengantar kita ke Coin Park guys Nah mungkin kalian tidak tahu apa sih itu Coin Park Coin Park itu adalah dompet keuangan kuantitatif di bawah Coin Park Exchange guys Didikasihkan untuk membangun blockchain kelas dunia platform perdagangan aset Menciptakan konsensus, komunitas, platform perdagangan, win-win untuk pengguna global Berarti ini bukan lokal ya Coin Park juga adalah sebuah program sepenuhnya, otomatis Yang tidak memerlukan berlebihan biaya perilaku bagi penggunanya guys Dan memungkinkan untuk pengguna memilih produk kuantitatif yang berbeda Dan lihat detailnya guys, juga ada pendetailannya disini Informasi tentang setiap strategi kuantitif Dan termasuk posisi, pengembalian, komunitas, kumulatif, dan harian Dan detail catatan perdagangan kuantitatif story kalian guys Dan disini juga guys, Coin Park perform layanan perdagangan aset digital yang inovatif dan profesional tentunya guys ya Kalian bisa membacanya sendiri atau perlu saya membacanya dengan jelas ya guys ya Disini untuk perdagangan level order, OTC, pinjaman, dan keuangan Perdagangan kontrak, dan layanan keuangan, satu atap lainnya gitu Itu staff inti perdiri berasal dari Wall Street ya guys ya Atau Google, Microsoft, dan perusahaan internasional terkenal lainnya itu Bukan kaleng-kaleng sih Dan seluruh tim berkomitmen untuk menyediakan aset cryptocurrency yang efisien Aman tentunya, dan cepat kepada pengguna jasa manajemen Dengan perspektif internasional dan juga konsep global Gitu guys Tugas utama perusahaan itu ya seperti itu guys Untuk perusahaan dari Coin Park sendiri itu Dan untuk produk Inventeknya itu Coin Park ini juga mudah digunakan dengan teknis yang tinggi guys Kinerja dan pengalaman impresional yang kaya Memujudkan perlindungan penuh atas aset digital Pengguna dan memberi mereka pengalaman yang berkualitas tentunya guys Sambil memilih robot kuantitatif Berbeda yang memungkinkan pengguna menghasilkan untuk melawan tren Bahkan dalam menghadapi keseluruhan risiko pasar Sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang Jangka panjang, ini bagus loh Laba periodik yang stabil dan tinggi guys Buat apa lagi kalian langsung aja, langsung buru-buru daftar gitu guys Disini untuk level gantian sendiri sudah terbukti loh Dan PDF-nya mungkin kalian bisa baca-baca sendiri Nanti saya akan kirim link di diskusi guys Dan untuk skenario untuk koin partner sendiri guys Disini menyediakan manajemen nasib digital gitu Penjagaan keamanan yang sangat ketat Dan juga transfer transaksi manajemen pinjaman Dat akses tanpa batas dan aplikasi lainnya skenario-nya guys Dengan cukup bisnis yang luas dan keuangan strategi kuantitif Yang unik untungan kekelahan dan kekekalan data on-chain keuntungan guys Untuk menuhi keuangan yang ter-verifikasi kebutuhan penggunanya gitu Kurang apa lagi guys, buru-buru daftar Dan tentunya untuk kemitraannya yaitu Untuk yang berkerjasama dengan koin partner sendiri Yaitu sangat banyak sekali ya guys ya Kalian bisa lihat disini ada beberapa biji nih Ada beberapa orang Ada beberapa mitra yang sudah bergabung Atau bekerjasama dengan mereka gitu Jangan diragukan lagi Karena koin partner ini juga adalah Apa ya Sebuah dompet yang serupa dengan binance Ataupun dengan terus wallet Tapi bedanya ini Kalian bisa menguntungkan win Dan win gitu guys Kalian bisa menguntungkan uang-uang-uang tiap harinya Tanpa kalian apa ya Tanpa perlu khawatir gitu guys Dan yang kedua guys Ada rilis notenya guys ya Atau nota rilisnya Kalian bisa lihat Nah disini saya akan perlihatkan Untuk rilis notenya guys ya Nah untuk rilis notenya ini The coin park wallet writes on the momentum Berarti disini dari tahun 2018 Sampai 2019 2019 And V19 of the latest Internal testing begin Dan tentunya disini sampai dengan 2023 Masih berlanjut ya guys ya Disini masih kan tahun 2022 Tentunya ini wallet sudah tentu terpercaya Mungkin kalau prediksi ini salah Saya salah Kalian bisa komen-komen di bawah komentar gitu guys Kalau kalian masih ragu Ya gak apa-apa Karena saya juga tidak memaksa kalian ya guys ya Nah disini Coic Toos Gimana cara menggunakan aplikasi ini Nah kalian simak video ini baik-baik guys Nah untuk tampil awalnya seperti ini ya guys ya Nah setelah itu kita pencet Indonesia Kita cari Karena kita negaranya negara Indonesia ya guys ya Kita cari Indonesia Nah disini sudah ada 62 kodenya Terus habis itu kita masukkan nomor telepon kita Yang benar yang valid gitu guys Nah setelah itu kita password Terus get verification kode Kita tunggu kodenya masuk Nah disini kodenya sudah masuk guys Kita isi kodenya guys Setelah isi kalian tinggal pencet Mobile number registration Nah untuk tampil awalnya akan seperti ini Dimana kalian akan langsung dikejutkan Dengan adanya USDT, THBTC, BNB, dan TRX Dan disini juga ada BNB Untuk cara kirimannya Sangat gampang sekali guys Untuk penariknya Kalian pergi ke pengaturan Karena disini juga Untuk pengaturan sandinya Kalian itu harus Harus menyetel kata sandi Untuk penarikan ya guys ya Karena setiap kita mau lakukan penarikan Atau transaksi Kita harus membutuhkan kata sandi Yang perlu diingat Bedakan Karena kata sandi untuk masuk Login sama kata sandi untuk transaksi Itu beda Karena untuk transaksi itu Kalian hanya membutuhkan kata sandi Berupa angka saja guys Setelah itu Kalian bisa langsung pencet isi ulang Disini untuk isi ulangnya Jangan lupa jaringannya Yaitu jaringan TRC20 Kalau kalian isi di jaringan BEP20 Atau BP20 BEP AP2 Terserah lah Dan penting intinya Kalian itu jaringannya TRC20 Agar saldo kalian itu masuk ke dalam sini guys Dan untuk penarikannya Sama saja Untuk penarikan juga Biaya pendanganan Cuma 3% doang Itu sangat mudah sekali Sangat murah sekali gitu Dan jangan lupa Untuk jaringannya Kalian perhatikan guys Nah disini Untuk pasarnya Untuk pasarnya disini Sangat banyak Untuk SDT ETH dan BTC Karena satu hari Priode komisi Kalian bisa mendapatkan 24% dari Saldo USDT Kalian Misalkan kalian punya 10 dolar Ataupun 30 dolar 40 dolar Atau 20 dolar Gitu guys Kita pergi ke kalkulator Kalkulator kita ya guys ya Nah disini Misalkan kita punya 20 dolar Terus Langkah itu Kita pilih yang sebulan 48% Itu maka Kita mendapatkan 10,3 dolar Atau setara dengan 152 ribu Dalam sebulan Kalau Kita punya 20 dolar Gitu Yang keempat Ada Functional system Untuk Functional system Sendiri disini Ada 8 macam Yang pertama Ada Keamanan Aset digital Penitipan Dan Perdagangan Kuantitatif Dan yang kedua Ada All robot Investasi Dan seterusnya Ada berjangka Dan opsi Investasi Pendapatan Tetap Pengolahan Dekaditas Kolam Sumpah Taruhan Pertambangan Aset digital Dan juga Dijamin Adap Beramban Gitu Dan yang kelima Ada Refund Model Untuk Refund Model Yaitu Quantitative Investment Strategy The Coin Park Kita terjemahkan Ke bahasa Indonesia Yaitu Bot Investasi Quantitative Cerdas Dompet Maksudnya Coin Park Sepenuhnya Terintegrasi Dengan Data Besar Dan Teknologi Semua Bot Al Memungkitkan 24 Pemantauan Jam Berarti Bot Al Ini Memantau Selama 24 Lebih Tidak Tunduk Pada Gangguan Emosional Menjual Segera Ketika Kondisi Terpenuhi Dan Membantu Pengguna Menghilangkan Risiko Kerugian Kerugian Maksudnya Tanpa Rugi Dan Disini Juga Membantu Pengguna Menghilangkan Risiko Kerugian Dan Mendapatkan Hasil Tinggi Dengan Tambahan Formula Strategi Inti Dan Data Besar Untuk Menghitung Posisi Poin Pengisian Kemampuan Investasi Quantitative Dapat Coimpact Dompet Coimpact Juga Dikombinasikan Dengan Mesin Nubuat Yang Menggunakan Blockchain Mekanisme Consensus Untuk Membagi Data Antara Terpusat Dan Dunia Tersentralisasi Menghumpulkan Pasar Aset Data Global Itu Bot Investasi Quantitative Cerdas Dompet Coimpact Mampu Keuntungan Dari Strategi Investasi Quantitative Berdasarkan Akurasi Akses Kenilai Berbagai Aset Data Kurang Apalagi Kurang Siapa Kurang Yakin Kalian Makanya Kalian Langsung Lihat Websitenya Link Saya Langsung Kediakan Di Deskripsi Kalian Langsung Daftar Sekarang Gitu Dan Dari Quantitative Strateginya Disini Ada Lima Macem Ada Up trick Heading Strategi Gert Strategi Dan Untuk Quantitative Investment Strategi Disini Kalian Bisa Lihat Untuk OSDT Disini Untuk Satu Harinya Kalian Bisa Mendapatkan Untuk Satu Harinya Satu Hari 24% Per Bulan Dan 0,8% Perharinya Dan Untuk Quantitative Investment Robot Profit Method Disini Kalian Bisa Lihat Disini Ada Bacaan Juga Exeng En 30 Subban En Exeg B Berarti Ini Dari 10.000 24.000 Ini Coincin Quantitative Robot Trading Chate And Refund Berarti Masih Kurang Apa Disini Kalian Investment Digunakan Dengan Bot Yang Tanpa Rugi Tanpa Alasan Dijamin Ini Tidak Rugi Di Dimana Kalian Disini Hanya Membutuhkan Misalkan Kalian Punya 100 Dollar Ataupun 1000 Dollar Bah Barang Sekali Keuntungan Yang Kalian Dapatkan Dari Dompet Ini Ini Dompet Tapi Ananya Dompet Ini Juga Bisa Sebagai Trading Bukan Trading Tapi Investment Jangka Income Corporate Table Seperti Kalian Bisa Langsung Prediksi Sendiri Atau Baca Sendiri Masalah Baca Terus 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 Terusan Muntah Kalau Baca Terus Oke Yang Kenam Ada Promote Mining Disini Kita Lihat Untuk Promote Mining Sistem Ada V1 Bronze V2 Silver Dan Semacam Kalian Bisa Langsung Kode Referral Kalian Bisa Dibagikan Kemana Saja Yang Kalian Mau Di FB Sosmet Manapun Karena Semakin Banyak Kalian Mendapatkan Referral Maka Semakin Banyak Keuntungan Kalian Yang Kalian Dapatkan Untuk Promoting The Mining Sistem The Promoting Of Mining Mechanism Can Generate More Objective Return For Us Wah Disini Bagus Untuk R3 People Keren Untuk Promoting Domaining Sistem Disini Juga Misalkan Kayak Gini Kalian Punya Kalian Bisa Dapat Satu Referral Dan Referral Kalian Bisa Undang Referral Dan Referral Dari Referral Kalian Bisa Langsung Undang Nah Itu Bisa Masuk Kedalam Kalian Ngerti Dan Yang Ketujuh Ada 7 Ecological Artic Yaitu Dimana Quantity Product System Wallet Accession Dan Underlink Teknologi Dab Browser Disini Juga Ada After Prior Of Development Format Natural Ecosystem Wallet Applies Blockchain As The Technical Support Is Light Banyak Kalian Bisa Baca Karena Saya Disini Malas Sekali Untuk Baca Baca Sebenernya Dan Untuk Yang Kedelapan Ada Technical Route Dan Untuk Technical Route Disini Terbagi Menjadi 6 Ada Multipublic Chain Hybrid Stricture Dan Disini Ada Cross Chain Protocol Layer 2 Wallet Interface And Exhibility Threshold Signature Atau Tenda Tangan MPC Dan SGE Dan Yang Terakhir Ada Global Dao Community Dan Untuk Komunitas Dao Komunitas Daonya Sendiri Komunitas Global Daonya Sendiri Ada Global Community Kalian Baca Ya Karena Saya Sudah Lemas Sekali Untuk Membacanya Dan Dimana Untuk Yang Terakhir Ada Risk Warning And Disclaimer Kalian Juga Bisa Baca Sendiri Terjemahkan Kalau Kalian Belum Tahu Ya Karena Disini Saya Males Nah Untuk Websitenya Sendiri Yaitu Coinpack Collect Com Disini Tampilannya Akan Seperti Ini Dan Dimana Coinpack Ini Sudah Ada Sudah Tersedia Tersedia Di Google Playstore Android Africa Apple Segnet Dan EOS Tentunya Di Semua Media Sudah Ada Maksudnya Bukan Di Semua Media Di Semua Platform Sudah Ada Pilihan Nyaman Disini Kalian Bisa Baca Tapi Saya Itu Bacanya Bacanya Di PDF Biar Kalian Itu Paham Dan Disini Ada Rumah Ringkasan Tempat Kejadian Fungsi Strategi Penghasilan Teknologi Dawer Perusahaan Ekologi Semuanya Sudah Tersedia Kalian Tidak Perlu Apa Itu Saya Agar Kalian Itu Paham Dan Mengerti Dimana Perusahaan Ini Tidak Main Main Dan Juga Saya Akan Sediakan Link Buat Kalian Baca Baca Untuk Daftar Langsung Kalian Daftar Aja Link Sudah Saya Sediakan Di Link Dipsi Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Kalian Bisa Tanya Tanya Di Dalam Komentar See you Again Again Si Again